Halo Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku Bu Iran Cooking Apa kabarnya? Sahabat Youtube, semoga kita semua selalu sehat dan lantar dalam setiap usaha kita Di video hari ini saya akan memasak ala saya ya Jadi simak video saya sampai selesai Dan jangan lupa beri dukungan untuk saya dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Di video hari ini saya akan berbagi resep tumis tahu dan telur Tahunya saya potong tipis-tipis seperti ini ya Dan kemudian saya akan menggunakan telur 4 biji Sesuaikan dengan keluarga anda ya Lalu memakai oyster segar yang sudah saya tiriskan Supaya airnya itu sedikit berkurang ya Dan memakai bumbu bawang putih, tepung maizena, garam, bumbu gerica, kaldu bubuk, kecap asin Dan juga daun bawang Nah daun bawang ini nanti akan saya potong-potong Supaya tidak lupa Saya juga akan tuliskan bahan-bahannya ya Dicarat ya Lalu saya potong daun bawangnya seperti ini agak panjang Sesuai selera juga sih Kalau kecil-kecil pun bisa ya Lalu saya kocok telur Telurnya ini sudah saya cuci ya Sebelum saya masukkan di kulkas Jadi saya itu kalau beli telur selalu sampai rumah itu saya cuci Kemudian saya taruh di kulkas Nah setelah saya gocok telurnya Saya siapkan wajan panas yang berisi minyak Kemudian telurnya ini saya dadar Maaf ya ini rada saya korek-korek Karena wajannya itu cekung ya Jadi takutnya itu yang di tengah itu sudah gosong matang gitu Jadi harus perlu saya korek-korek Dan kemudian saya pecah-pecahin seperti ini Saya cincang di wajan Lalu saya angkat Nah wajannya ini enggak perlu dicuci Langsung dituangin minyak lagi saja Dan kita tumis bumbu Yaitu bawang putih Pastikan ditumis sampai warna kecoklatan Atau sampai warna harum ya Lalu masukkan oyster segar Kalau enggak ada oyster ini Pakai daging ayam pun bisa Atau pakai udang pun bisa ya Sesuai selera Lalu Saya masukkan tahu Yang saya potong tipis-tipis Sekitar ukurannya itu 2 cm ya Tebalnya agak tipis Dan jangan terlalu diorak-arik ya Karena takut tahunya pecah Kemudian Saya masukkan Telur dadarnya Lalu saya tambahin Bumbu kecap asin Kemudian kaldu bubuk Secukupnya saja Garam Secukupnya saja ya Jangan banyak-banyak Karena kecap asinnya tadi Juga sudah asin Lalu bubuk merica Semua dituangin ya Lalu nanti diaduk bareng Kemudian daun bawang Nah lalu diaduk seperti ini Karena tahunya itu sensitif ya Jadi masak Tumis tahu dan telur ini Jangan terlalu diorak-arik Takutnya itu pecah ya tahunya Kemudian saya siapkan Tepung maizena yang sudah saya cahirkan Dengan air ya Lalu saya tuangin sedikit demi sedikit Di menu masakan Telur tahu ini Karena oysternya itu sedikit mengandung Ada air ya Jadi sedikit berkuah Jadi harus perlu pakai tepung maizena Nah setelah matang Saya tiriskan Dan Siap untuk disajikan Ini enak banget Wajib coba ya Semoga bermanfaat Oh iya Kalau ada Bawang goreng Ditaruh juga gak apa-apa ya Ini kebetulan saya punya Jadi saya kasih bawang goreng Rasanya akan lebih enak Dan lebih harum Tapi kalau gak ada Juga gak apa-apa Oke sampai disini dulu Video saya hari ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye